caranya gampang banget sediain ini ya kerudung terus kita masukin udah jadi himarnya ini walaupun udah masuk kayak gini aja bisa di styling juga guys jangan sedih kita coba ya udah ya Assalamualaikum akhirnya kita berdua jadi selama selama ini jelan-jelan selam hari ini kita mau nge-vlog karena requestnya banyak banget selain karena udah banyak beneran karena subscribers kita sudah menuju 700.000 ya makasih loh guys makasih banyak sudah menjadi bagian penting dalam disungkar ini salah berarti buat kita kan aku tuh aku tuh aku tuh tersentuh loh deh soalnya kayak aku tuh tahu banget perjalanan awal disungkar tuh yang lama banget baru tiga bulan itu tuh kayak ini sombong enggak alhamdulillah terima kasih banyak buat pokoknya seluruh subscribers disungkar mohon maaf nih kalau misalnya kita banyak orang-orang yang kita janjiin kayak misalnya cing 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 enggak dapet-dapet nih ntar dulu ya ya jadi berempatnya setengah matang karena tuh apa namanya ya karena itu sibuk banget ya gitu kan enggak denger dulu sibuknya apa ya satu sibuk ngurusin anak jadi kita susah banget ngegabungin waktu berempat nah kita pengennya nih ketemu sama berempatnya di balik lagu atau back soundnya The Sungkars ini kita pengennya tuh kita wancarain mereka tuh berempat ya oke insya Allah minggu depan insya Allah nggak 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 ada halangan jadi hari ini jadi kita baca ini komen-komen selain back sound banyak yang request tutorial hijab tutorial ala aku kan udah Alhamdulillah viewers banyak Tuhan Alhamdulillah jadi yang sekarang itu sebenarnya mau tutorial ala Kia jadi gini guys harusnya hari ini tuh jadwal eh harusnya kemarin jadi jadwal kita syuting sama Ricis tungguin ya Insya Allah sebentar lagi kita mau collab sama Ricis Insya Allah tapi karena kemarin Irwan sakit terus hari ini Ricisnya ada kerjaan jadi belum ketemu nih waktunya nah hari ini karena ibu sirum udah jauh-jauh datang kesini jadi kita pikir ya udah kayak kita bikin aja tutorial hijab tapi ada challenge-nya challenge-nya adalah nggak boleh di planning-in udah ya langsung ya tutorial pertama yang pertama jadi seperti biasanya ya saya pakai kerudung dagangan sendiri Alhamdulillah jadi bisa dilihat ya di at Zazkia Sungkar Jakarta atau at kia kan dagang kia iya nggak apa-apa nggak apa-apa terus-terus aja kan kita penagang loh Ki iya ini bisa didapat di butik kita ya iya di butik Zazkia Sungkar Jakarta itu isinya ada kia by Zazkia Sungkar ada Zashi jadi yang pertama berhubung aku udah pernah kemarin sekarang kia pakai kerudung ini bahan apa kia? kayak Korn Skin namanya Korn Skin oh apa kulit jagung iya karena teksturnya kayak kulit jagung pantap-pantap terus ini mumpung udah dipakai jadi sekarang challenge pertama itu kia duluan iya ini jilbabnya kan segi 4 udah segitu duduk 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 jilbabnya kan segi 4 udah gitu nih guys tuh aku cuman lipat aja jadi segitiga kan seperti biasa dipakai kayak gini terus dipentulin udah itu emang dipentul eh dipentul dipenitiin sorry peniti bohlam bukan? iya nah tapi tidak membuat jilbab rusak iya betul nih waktu itu juga banyak banget yang nanya peniti bohlam nih kenapa sih namanya bohlam tuh kayak karena kayak bohlam lampu gini dong kayak lala ini kayak apa-apa lala blok gitu ya guys next step kan udah kayak gini ya terus kita ini tetep konsepnya adalah menutupi dada gitu ya jadi yang tadi ini kan udah dipenitiin abis itu guys kita tarik bagian sebelah mana aja terserah mau sebelah kanan mau sebelah kiri bebas tarik ke sebelah sini tuh ya kalau di sebelah sana ada nih sebelah sini tarik di bawah ciput jadi di belakang telinga wow terus kayak di jauh kemana lo gini juga gimana sih yaudah enggak enggak ya gue beda sebentar ini gue udah berusaha deh tolong dihargai wah kalau lo kasih bunga jangan berisik kenapa sih nih ya kan ini udah diginiin bagus ya tunggu ini abis itu kita tarik ke belakang enggak enggak lu jangan bikin gue grogi dong ini kita tarik ke belakang ditarik ke belakang tujuannya untuk apa untuk menunjukkan kalau misalnya ini bisa dipakai kayak baju-baju yang aku pakai ini kan ada detail di sini nah itu biar gue tarik oh ini udah selesai nih udah gitu aja gue lagi masih nungguin di belakang dikemanain lagi ya jangan bisa aja bisa aja udah udah buat next turn gak ada ide lagi bisa yaudah nih lanjut lo kedua yaudah lo kedua udah-udah lo pertama kayak gini ya yeeeay jadi tunggu dulu dong nah aku tuh juga suka nambahin aku stories-nambah stories gitu misalnya aku yang ini aja deh yang simple ya tuh ini aku belinya juga di online ya sik ini set kita masukin kesini aku harus maju karena kurang nampak disini terus aku beli kaca gede lah disini guys masukin tadi masukin gitu lucu lucu kan lucu yeay nah biasanya ini dipakai apaan aja hah biasanya dipakainya acara-acara gimana gue mah suka-suka kalo gue soalnya gue gak ada perbedaan menurut gue kalo misalnya ya gak karena gini nih guys basically aku sama Shireen itu tipikal yang gak suka pake jilba macem-macem jadi bener-bener yang hijabnya itu yang simple tapi tetep keliatan elegan paling main layering-layering sedikit itu oke lah sama kalo Shireen kan suka banget pake brush gitu nah brushnya ini tuh memang bener bisa ngasih efek lebih elegan lagi aku setuju gitu oke oke jadi ini look pertama ring oke guys kita lanjut ke nah ini look yang kedua kita kan menggunakan pashmina sebenernya aku jarang banget sih pake pashmina gitu karena dulu kita seneng banget pake pashmina dulu iya karena sekarang aku ngerasa kalo aku pake pashmina pipi aku tuh nambah numbuh gitu loh jadi sekarang aku lebih milih tapi aku jadi ciri khas kalo kamu keempat bukan tes ke sungka thanks satu tahun yang lalu gue model loh thanks oke nah sekarang kita mulai ya seperti biasa kalo pake pashmina itu untuk memudahkan di styling panjang sebelahnya lebih pendek daripada panjang sebelahnya jadi ada yang pendek ada yang panjang oke ini kan dipenitiin kayak biasa terserah sih kalo aku tuh tipikal yang susah banget pake pentul jadi aku lebih prefer pake peniti apalagi pake si peniti bohlam tadi insya Allah ga ngerusak kerudung nah bagian yang pendeknya ini aku masukin ke dalam sini guys terus kita pin lagi terserah peniti eh sorry pentulnya mau yang ada warnanya atau engga karena ga keliatan juga disini nah ini kan udah dipen masih yang panjangnya belum nih teks 3 kita apain kah si bagian panjang ini sejujur saya juga bingung hahaha jadi katatin aja lah engga dong nah ini kan tadi bagian dalemnya ini kita pentulin oke udah ya berarti kan bagian panjangnya belum tau mau diapain kan nah sekarang bagian panjangnya itu kita twist ke belakang gitu set ini nah ini supaya aman kita pinin lagi nih oke yang tadi di twist ya bagian yang panjang itu kita giniin di lebarin dibuka tadi kan dia set gitu set 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 get set set enggak set set free supaya untuk pertama priorit keliatan lebih selim lah gitu, mengkam selah-selah gitu karena kalo pake pashmina itu, kalo kita gak akal-akalin kayak gini pasti dia ngembung kan? nah itu tuh bikin keliatan, bikin keliatan lebih apa ya, bakpang gitu pipinya kan? Baimpaulah oh iya iya Baimpaulah udah oke guys kita sebenernya tuh kita berat banget mau ngasih tau ini tuh cuman kayaknya ini ya, kita udah saatnya gitu kita ngasih ketemu sehat jadi sekarang saya mau kasih tau yang paling simple gimana sih caranya pas pake hijau dibawah dada simple banget dan ini gampang banget kalo misal buat kalian ya ada telpon pasportnya dimana? jadi ini yang terakhir ya caranya gampang banget sediain ini ya kerudung terus kita masukin udah jadi himarnya ini walaupun udah masuk kayak gini aja bisa di stylingin juga guys jangan sedih kita coba ya buat acara resmi gitu ya enggak buat hari-hari juga bisa ini kita tarik ke sini abis itu pake yang mana ya guys ini ya bebas guys gue jadi guys kesan disini ini masukin disini kan nah bagus deh jadi walaupun misalnya kan sekarang banyak nih yang jual polosan gitu loh jadi enggak ada potongan enggak ada draperinya enggak ada apa kita bisa bikin draperi ala kita sendiri gitu coba share it ditunjukkan aku juga punya kok style ala aku oh kamu mau jualan ya ini bisa beli ini ini bisa beli nah kalau ini kan di stylingin gini lagi kan gitu kalau aku tuh gak usah aku tuh tinggal gini aja nih 1 2 3 haa haa selesai udah jadi udah jadi nah memang kia ngeluarin produk ini jadi seolah-olah udah di wah seolah cantik bukan aku lagi nunjukin layernya kalau lu se-uzuan aja nih enak serius nah ada ini kancingnya dua jadi intinya adalah ketika aku meng-create himar ini gitu aku kan tetap pengen dengan ada sentuhan-sentuhan yang lucu gitu loh jadi yang yang tetap walaupun kita himar himarnya ala Indonesia kan begini kan pakenya kan kayak apa sih istilahnya disini bilangnya ya nah aku pengen himarnya tuh tetap stylish gitu tinggal ditambahin button-button ini gitu gece kan yaudah daripada ketanjangan pokoknya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalo ada salah-salah kata dan jangan lupa kasih tau di komen eh yang mana yang paling kalian suka nanti kalo misalnya komennya itu menjadi top komen like-nya paling banyak nanti kita kasih hadiah kerudung yes pasti yang komen perempuan kan ya iya kalo suaminya kan bisa ngasih istrinya oh iya bener-bener kalo belum punya istri tapi iya ke KUA dulu saya kasih ibunya gitu oke guys jangan lupa ya di komen kira-kira mana styling hijab yang kamu paling suka nanti yang top komen insya Allah akan kita kasih giveaway yeay jangan lupa like, comment, subscribe ntar aku mau jago like, comment, subscribe ya asik like, comment, subscribe kok di like eh bisa iya bener-bener bisa yaa 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 oke guys terima kasih banyak ya mohon maaf kalo ada kekurangan eee mohon maaf kalo ada salah-salah kata insya Allah bermanfaat yang baik dicontoh boleh yang tidak baik mohon dimaafkan dan dilupakan saja oke kita ketemu lagi di next episode insya Allah jangan lupa subscribe The Sunkars Family daaa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa signed... iya t locker kepada m se you 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 you